selamat menikmati kekayaan flora dan fauna oleh masyarakat diabadikan pada bentuk-bentuk ragam hias ragam hias flora dan fauna dapat dijumpai pada bangunan atau arsitektur rumah-rumah adat di daerah ragam hias tersebut digunakan sebagai simbol yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal ragam hias flora dan fauna dibuat menggunakan bahan dan teknik yang berbeda-beda ragam hias ada yang dibuat di atas kayu, kain, kulit, juga tembaga pengertian ragam hias ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu karya kerajinan atau kesenian ragam hias dapat dihasilkan dari proses menggambar, memahat, mencetak, dan sebagainya untuk meningkatkan mutu dan nilai pada benda atau karya seni menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi atau penggayaan stilasi adalah merubah dari bentuk alami menjadi bentuk baru atau disebut juga gubahan jenis menggambar dengan stilasi ini adalah dengan cara menyederhanakan bentuk namun tidak meninggalkan karakter bentuk aslinya dan tetap dengan pertimbangan keindahan ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam flora dan fauna serta budaya masing-masing daerah keinginan untuk menghias merupakan naluri atau insting manusia selain itu, pembuatan ragam hias juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama selain itu, menggambar ragam hias juga harus disesuaikan dengan fungsinya motif ragam hias ragam hias dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi berikut adalah macam-macam motif ragam hias yang pertama, ragam hias flora atau vegetal ragam hias dengan motif flora atau vegetal ini mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, kukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordir yang kedua, adalah ragam hias fauna atau animal ragam hias fauna atau animal ini dapat dijumpai pada hasil karya batik kukiran, sulaman, anyaman, tenun, dan kain bordir ragam hias bentuk fauna dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal daerah tertentu di Indonesia seperti burung cenderawasi di Papua, komodo di Nusa Tenggara Timur, dan gajah di Lampung yang ketiga, adalah ragam hias geometris ragam hias geometris ini dapat dibuat dengan menggabungkan bentuk-bentuk geometris ke dalam satu motif ragam hias gaya ragam hias geometris dapat dijumpai di seluruh daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua yang keempat adalah ragam hias figuratif bentuk ragam hias figuratif berupa objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk ragam hias figuratif biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu yang proses pembuatannya dapat dilakukan dengan cara menggambar pola ragam hias bentuk ragam hias pada umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segi 3, dan lingkaran pola tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias yang tidak beraturan tapi tetap memperhatikan segi keindahan teknik menggambar ragam hias gambar ragam hias sangat bervariatif ada yang diambil dari flora, fauna, manusia, dan bentuk-bentuk geometris bentuk gambar ragam hias dapat berupa pengulangan maupun sulur-suluran pada saat kamu ingin menggambar ragam hias berikut adalah aturan baku yang harus diperhatikan yang pertama, kamu harus memperhatikan dulu pola bentuk ragam hias yang akan kamu gambar yang kedua, persiapkan alat dan media gambar yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya yang kelima, buat bentuk yang sama kamu bisa menjiplaknya pada bidang yang lain yang keenam, berilah warna pada gambar yang telah kamu buat demikianlah materi tentang menggambar ragam hias semoga bermanfaat dan kita semua bisa memahaminya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati